Intro Nah, kita ketemu lagi akhirnya setelah Empat abad Ya, kita gak terasa ya Sudah empat bulan Karpot kita yang kemarin kita produksi terakhir Akhirnya pada malam hari ini Kita bisa bertemu kembali Bisa ngobrol-ngobrol Melanjutin Tentang kendangan Nah, kan kemarin kalau kita Gilas balik lagi ya Kemarin kita sudah sampai kepada Organologi ya Membuat kendang itu Ternyata Substansi yang terakhir itu Kulit ya Tentang penempatan bahan kulit Bahwa kiri kanan itu ternyata ada aturannya Kalau menurut Buku Over the Gamlan ini ya Jadi Kulit kambing Betina Atau jantan Jadi Yang kempiang itu yang jantan Yang tepuan yang bem itu dari kulit kambing Betina Betul sekali Lalu kita akan lanjut Kita akan coba lanjut ke Bab berikutnya Oke Ini masih berkaitan dengan Wulang Kapindo Mas Jadi Masih berkaitan dengan kendangan Oke Tapi kita akan mencoba untuk Nge-review sesuatu hal yang teknis lagi Oke Jadi sekarang kita akan ngomongin tentang Not Notasi ya Notasi ya Kalau di dalam Buku itu Mungkin penyebutannya Sebelum kita Terlalu jauh Di situ ditulis apa Nah Kalau kita tahunya kan sekarang Notasi ya Notasi ya Nah Kalau di overgamlah sendiri Memang penulisannya itu kata Enut 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 Jadi Jawa banget ya Jawa Kayak kalau kita sekarang Apa Ingat Bahasa-bahasa Kosa kata Bahasa Jawa Yang ternyata itu Apa Ngelogat ke Jawa Boso asing Misalnya Poyobok Kemudian Kewe Dan lain sebagainya Sekarang kita ketemu Enut Nyebutnya juga Enut Gitu ya Jadi Enut Gitu Nah Ternyata memang banyak hal Yang kita bisa pelajari Mas Tapi kalau Boleh ini Karena harus menyaksikan Data secara konkret Jadi saya coba Membacakan Apa Setiap paragraf Saya kira penting ya Oke Oke Pemirsa kita Simak ya Simak dulu Oke Prakoro Enut Kendang Mungguh laku-laku Enut Kendang Iku Iya Orang Beda Karuk Enut Enut Gending Uga Nganggu Pin 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 Oh Ya Nganggu Enut Tumrat Kendangan Pin Iku Jadi Tong Betawi Tong Pin Kui Jadi Unitong Unitong Apa Unitong Oh Tong Podung Oh Ya Kan kearanan Tong Otawa Tong Kui Bun Ini Kempiangan Kendang Kempiang Berarti Sing Alit Ya Sing Alit Ini Panabwe Supaya Bisoli Rih Kudung Nganggu Terici Sici Hmm Gitu Lalu Kata bahagia Yang pinggir Sak Cedak Yang Wengku Betul Wengku Kemarin Kita Ada Bahas Ya Wengku Itu Itu Yang Ada Apa Namanya Tempat Mengaitkan Mulang Itu Ya Cincin Itu Ya Gitu Kang Kepernah Yang Duhur Oh Ya Gitu Kang Kearanan Kempiang Itu Tebo Aneh Kampiang Cile Ini Kampiang Seperti Kemarin Kita Udah Bahas Oke Panabwe Kempiang Utawa Tong Itu Kudu Ono Yang Kiwo Kudu Neng Kiwo Tong Oke Ya Terus Kempiang Kempiang Utawa Bum Ono Yang Tengken Nang Pusing Nabuh Nabuh Kendang Ngedi Oh Ini menegaskan Kemarin Ya Ketika Menerangkan Organologi Kendang Kiwo Dan Tengken Kemarin Dari Buku Itu Membicarakan Tentang Bahan Membuat Kendang Ya Tebo An Kendang Itu Ngarani Kiwo Tengken Sudah Jelas Ya Sudah Yang Kempiang Itu Ada Di Kiwo Kemudian Yang Tebo Agam Itu Ini Juga Begitu Jadi Tong Itu Kebetulan Di sini Disebutkan Dibunyikan Satu Poinnya Hanya Dengan Jari Satu Jari Dan Itu Di Paske Ngon Pinggir Wengkon Kemudian Poin Yang Berikutnya Adalah Di Sebelah Atas Jadi Tidak Jarang Sekali Di Disamping Mungkin Ya Hendang Itu kan Posisinya Ngerangkul Gitu Aduh Ketia 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 Tid Tid Oke Tadi Tutup Tanggir Di Pertegas Lagi Tapi Ini Ada Yang Lebih Penting Lagi Mas Yang Wisma Ngerti Nima Rangkangka Sebut Yang Duh Igu Sa Iki Prayoko Anyom Rupi Patra Besar Tuk Nute Oh Ya Ya Gitu Jadi Pengetrapannya Serta Notasinya Ya Betul Sekali Mas Tetapi Baru Ngerti Belum Tau Apa Apa Sudah Dikasih Tau Patrap Dan Notasinya Kalau Orang Belum Tau Sama Sekali Mungkin Ada Penjelasan Ada Penjelasan Jadi Sebelum Kita Lihat Notasi Cara Membunyikan Harus Tau Dulu Oke Kang Pelut Kang Go Kang Go Enut Oke Koyoto Siji Tong Putowo Tung Tung Tong Pus Sengke Piy Lalu Ini Saya Ngomong Bunyi Dulu Oh Ya Kemudian Tung Tung Ya Oke Kemudian Ada Kata Dung Kutowo Gendung Gendung Ya Ini Aneh Ternyata Dung Itu Disitu Disebutkan Bisa Disebut Dengan Gendung Gendung Itu Dung Oke Next Kemudian Unik lagi Ada Kata Bum Atau Bah Nah Ini Aneh lagi Bum Kita kan Sudah Ketemunya Dang Atau Deng Disini Ternyata Bunyinya Bunyinya Bum Atau Bah Ini agak mirip Dengan Dengan Orang-orang Desa Kalau menyebut Artikulasi Bapak Bang itu Ya Ya Maturnoan Mbak Aku pernah Mendengar Dari Bapak Dan Simbaku Dulu Itu Kadang-kadang Kalau Apa Ini Rok Bunyi Kendang Kendang Agen Itu Yang Teboan Yang Bum Itu Itu B Hampir Mirip Ini Bah Ya Jadi Bunyinya Bah Gitu Ya Sudah Kaitanya Dengan Bah Bah Enggaknya Mungkin Bisa Terjadi Oh Jadi Tong Atau Tong Atau Tung Kemudian Dung Atau Gendung Bem Atau Bah Oke Itu Tiga hal Ini Harus Sudah Sampai Harus Meledak Mas Mau Diminum Dulu Oh Meledak Mas Minuman Gaib Ini Saya Minuman Virtual Pake Metaverse Oke Tadi Kan Kita Dengar Tentang Suara Suara Ya Kita Lanjutkan Mungguh Patrap Enggonesi Nau Nake Menggini Kita Mulai Dari Dung Dulu Mas Oke Dari Dung Itu Ada Teboan Gede Teboan Gede Itu Dung Akhirnya Dantang Terima kasih Kata Yang Bunyi Dung Itu Berada Di Teboan Gede Dung Yang Gede Ya Gendung Yang Gede Oh Iya Betul Betul Gede Kan Terus Kan Tenggung Nabuh Tenggung 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 Ngarup Bah Wimau Jadi Bah Gendung Itu Tenggung Kemudian Tenggung Di Kiri Ya Betul 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 Sekali Nah Sudah Dijelaskan Gamblang Kapan Harus Kanan Kapan Harus Kiri Lalu Menawa Arap Nabo Supaya Munidum Itu Munidum Itu Pak Tenggung Meng Gene Kendangan Kempeyang Itu Harus Di Umbar Kudu Jember Terijini Teluh Koyoto Panuduh Jari Tengah Lan Terijimanes Orang Nganggu Panuduh Terijitengah Terijimanes Jendek Bisa Jadi Opsional Ini Bebas Ya Mau Lebih Penak Yang Mana Ini Pengendang Masing Masing Ya Jadi Dirapatkan Tiga Ini Ya Ini Bisa Gini Atau Bisa Gini Oke Tapi kok Banyak Ya ada sih Emang aku pernah Lihat Ini ada Ini juga ada Aku pernah Lihat Ada Emang Bisa Pake Ini Ya perkara Kemudian Perkembangannya Ada yang Dua Jari Oh ada Juga Ya mungkin Ya Barangkali Terus Nah Ini kan Tadi Kita Taut Prinsip Tiga Jari Ini Penting Mau Gini Boleh Mau Gini Boleh Nah Salam Tiga Jari Nah lalu Tumuli Katabuhno Yang tengah Bener Tutup Utawa Teboan Oh berarti Pas tengah Ya Oke Pas tengah Ini Benggole Epe Epe Sak Cedak Ukel Ukel Katempel Sak Petoro Yang Walu Lalu Yang Keren Jadi 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 Ditempelin Tapi Tidak Menempel Terus Hanya Ketika Kita Bunyi Ini Menempel Sejenak Kemudian Yang Mengetuk Adalah Tiga Jari Yang Dirapatkan Itu Bisa Begini Bisa Begini Tapi Kebanyakan Yang tengah Ini Biasanya Tapi Maaf Pangannya Kanan Memperaganya Lagi kiri Yang Kanan Ini Kanan Kanan Saya Ini Nempel Di kulit Tapi Ininya Pas tengah Tadi Ya Betul Itu Keterangan Lebih Lanjut Ini Dadi Sa Emper Madet Utawa Amaka Gitu Nah Tanging Ojo Kapada Laki Banget Banget Betul Jadi Jangan Tegang Tegang Maksudnya Yang Ini Yang Permukaan Jari Betul Karena Gini Kebetulan Saya Sering Praktik Ya Memang Benar Jadi Memang Rodok Dgedal Kayak Gitu Tapi Tidak Tidak Kemudian Kayak Kalau Kita Nabuh Bilah Itu Terus Cuma Gedal Mantul Itu Memang Agak Menempel Sejenak Koyok Matet Sebetulnya Jadi Ada Ada Momen Ada Momen Saya Tidak 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 Nebok 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 Anbom Itu Pada Kendang Agung Itu Kalau Bunyinya Memproduksi Bunyi Kendung Itu Tidak 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 Ditempelkan Ya Ora Tapi Dipukulkan Langsung Mantul Itu Tidak Jadi Memang Koyo Bener Yang Dikatakan Seperti Koyo Matet Tapi Sesaat Jadi Tetap Bunyi Keluar Dung Dung Ya Betul Betul Gitu Ini Oco Kapa Lagi Banget Banget Mong Anggang Anggang Ngobai Seperti Tadi Ya Sudah Jelaskan Yang Bisa Nguna Gendung Nah Sekarang Kita Ngomongin Tentang Bunyi Yang Lain Bunyi Bah Nah Ini Memang Penjelasannya Memang Lebih Gampang Jadi Kempeang Juga Harus Di Umbar Nah Sekarang Tadi Kan Pakai Tiga Jari Sekarang Harus Pakai Empat Terizi Nah Sehingga Ini Malah Empat Terizi Papat Terizi Papat Pisan Jempol Kedek Akan Gini Dulu Ya Koyot Ini Nyable Nyable Cuman Nyable Tidak Gini Tapi Gini Ya Banjir Kata Bunyi Pinggir Tutup Pinggir Tutup Ya Oke Berarti Tidak Pas Tengah Malanya Jadi Antara Wengku Dan Bagian Tengah Di Permukaan Tebuan Itu Itu Yang Dimaksud Ya Bidang Pukulnya Gitu Nah Terus Anang Orang Anggota Iya Gak Pakai Tak Hanya Dang Tok Bah Tok Kima Loh Jadi Hanya Satu Tangan Di Tebuan Kanan Yang Besar Kepada Kendang Ageng Karena Gini Nanti Mungkin Ada Penjelasan Di Berikutnya Di Bahwa Seperti Yang Kita Tau Kalau Di Kendangan Yang Nanti Nanti Ya Di Kendangan Kendangan Kalih Seperti Ladrang Bubaran Dan sebagainya Itu kan Kalau gaya Jogja Utamanya Itu kan Dang itu kan Produksi dari Bah Ditambah Tak Itu namanya Dang Oh Iya Kalau di Jogja Itu sangat Sering muncul Karena Biasanya identik Kalau kendang Kalih Kendang Jogja Itu Dang itu Itu adalah Perpaduan Antara Bah Itu Tadi Atau Apa Sebutannya Selain Bah Bum Tadi Dengan Tak Tak Kendang Ketipung Itu Tadi Disitu Di warning Tidak Disampur Dengan Tak Memang Murni Dari Bah Awet Tak Aku Kang Gonek Kendangan Ciblon Betul Ya Tadi Ya Mungkin Selain Kendang Ketipung Kendang Ciblon Juga Itu Ya Menggunakan Tak Itu Ya Di Over The Gamelan Ini Memang Lebih Menitik Beratan Kepada Dua Teknik Itu Ya Memang Mungkin Bisa Dibilang Kontras Ya Ada Teknik Berbeda Apalagi Tentang Penempatan Tangan Saya Kira Sangat Penting Ya Gitu Nah Ini Kita Sekarang Masuk Ke Bagian Yang Namanya Notasi Ini Notasi Kendangan Yang Bisa Yang Menggunakan Notasi Itu Diarani Gending Ketawa Kendangan Ladrangan Koyoto Sengwistika Pratelake Di bab Sebelumnya Di bab 2 Nah Dan Ini Ada Penekanan Lagi Kalau Gending Pernesan Itu Semuanya Tidak Pakai Kendang Yang Seperti Yang Tadi Ada Bad Tapi Pakai Kendang Tledean Tledean Ya Gitu Gitu Sih Dan Ini Ada Beberapa Apa Namanya Ada Beberapa Contoh Misal Ya Ini Tegese Tang Patu Dijogeti Yang Tlede Ya Tadi Ada Gambir Sawit Bundir Tidak Dijogdan Lain Lain Ya Ewa Dine Kabeh Mau Menong Kambake Kendang Baik Ya Tidak Di Nuti Ya Tidak Tidak Di Cip Lone Tidak 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 Mesti Isah Di Nuti Ya Jadi Disini Ada Penegasan Yang Dimaksud Di Nuti Tadi Itu Selain Dinotasikan Bisa Dibawakan Dan Bisa Dibakukan Titil Larasnya Masalahnya Yang Disitu Kalau Aku Menangkapnya Disitu Juga Tadi Sebutkan Bahwa Kalau Kendangan Yang Kledekan Ciblon Itu Memang Agak Tidak Biasa Dibakukan Dinotasikan Karena Memang Itu Sifatnya Semispontanitas Ngerespon Geraknya Sehingga Kadang-kadang Terlalu Ruwet Kalau Dinotasikan Kemudian Kita Cara Mempelajari Dan Cara Memainkannya Harus Menggunakan Notasikan Agak Susah Tapi Kalau Kendang Yang Kendang Setunggal Yang Bah Tong Tung Sama Tong Tung Tadi Itu Memang Bisa Dibilang Lebih Simple Komposisinya Itu Sehingga Ditulis Relatif Lebih mudah Kemudian Dipelajari Dibaca Bukan Dipelajari Dibaca Untuk Dimainkan Itu Lebih Mungkin Banyak Kemungkinan Langsung Bisa Dipraktikan Oh iya Terima kasih Boleh Tenun Ya Tadi Disebutkan Disitu Sehingga Menurutku Ya Itu Tadi Kalau Sudah Disampaikan Boleh Ketika Suatu Gending Itu Nanti Ingahnya Itu Raton Dawahnya Itu Katakanlah Ingah Kendang Berarti Tidak Diciplon Disebut juga Kenong Anggu Mau Kendang Diciplon Kemudian Gendingan Juga Begitu Misalnya Tadi Yang disebutkan Gambir Sawit Bundet Itu kan Diciplon Nah Nanti Dawahnya Pun Juga Bisa Kemudian Juga Memakai Itu tadi Kendang Tledean Tadi Kendang Ciblon Sehingga Kalau sudah Merak Masuk ke Wilayah Kendangan Ciblon Itu Mungkin Aku gak tahu Nanti Kelanjutannya Apakah Disinggung Disitu Itu bisa Dinotasikan Atau Memang Karena ini Fokusnya Pada Penotasian Kendang Dimulai Dari yang Sederhana Adalah Kendangan Setunggal Dan disini Yang dibahas Dan di Wanti-wanti Memang Yang Sederhana Dino Aki Yang Kendangan Enggai Enggah Kendang Misalnya Karena Tidak Harus Pake Ciblon Gitu Nah Tadi Sekarang Memang Ada Beberapa Hal Yang Lebih Detail Lagi Ini Ada Salah Satu Contoh Kasus Misalnya Ini Menowo Gending Gambir Sawit Saat Panenggal Ini Mau Orati Kendangi Ciblon Meng Diarani Menggah Kendangan Bayi Setara Dengan Sebutan Willet Kemudian Irama 4 Itu Rangkep Itu Ya Aku Belum Pernah Masuk Level 4 Sekarang Sekarang Bukan Level 4 Oh Enggak Ini Sudah Jangan 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 Naik Lagi Ya Lebih Lanjut Tentang Level Tentang Iromo Tentang Lagi 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 Iramo Loro Teluk Utawa Papad Yuk Nang Nanging Kutu Dikendangi Kosean Utawa Dagelani Nanggutang Diarani Iromo Iku Sat Temen Nang Demunong Ono Yang Pang Rosawai Nah Nah Tenggerani Yang Mentas Egong Buko Iku Lagi Kena Diarani Iromo Sizi Nah Menawa Katamban Nake Deneng Gendangani Dialon Dipelankan Iku Was Ono Iromo Karotugel Utawa Loro Karotugel Di Sigar Istilahnya Iromo Karotugel Padahal Ini mau nyebutkan Iromo Loro Mas Anan Kalah Ngan Yuk Iromo Karotugel Disitu Disebutkan Karotugel Itu Utawa Iromo Loro Loro Langsung Loro Loro Ya Ya Gitu Mangkono Saat Dituruti Nah Dini Ketarani Mangkono Mau Kejoko Kapena Yang Penabuh Uga Katoro Soko Yang Keduani Iromo Sijimokerep Iromo Loro Rodo Arang Iromo Sang Soya Arang Manek Ketimbang Iromo Loro Oh Oh Jadi Semakin Jarang Semakin Keduanya Sampai Iromo Sampai Iromo Semakin Jarang Jadi Tempung Iromo Iromo Karpe Kendu Kencengeng Lagu Ning Gending Jadi 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 Disini Ada Pengertian Dan Referensi Bahwa Yang Namanya Irama Satu Poinnya Tadi Itu Tergantung Pada Rosopang Rosop Yang Kedua Irama Itu Sebetulnya Adalah Kendu Kencenge Kembung Iromo Iku Karpe Kendu Kenceng Lagu Ning Gending Bukan Lagu Balungan Ini lagunya Gending Jadi Soal Kendu Dan Kenceng Itu Biasanya Kalau Irama Itu Kita Pakai Istilah Irama Satu Dua Tiga Empat Balungan Lagu Balungan Itu Semakin Jarang Sebetulnya Tapi Semakin Naik Ke Irama Dari Misalnya Dari Tiga Ke Empat Gitu Kalau Dirasa Rasa Itu Semakin Semakin Rapat Makanya Tadi Disampaikan Disitu Kendu Kenceng Semakin Kenceng Gitu Permainannya Semakin Hidup Isiannya Semakin Banyak Tetapi Balungannya Semakin Arang Seperti Ketuknya Tadi Disampaikan Ketuknya Semakin Semakin Longgar Semakin Berjarak Gitu Ya keren lah Ini Saya pikir Ini Referensi Yang Menurut Saya pribadi Perlu Menjadi Asupan lah Karena Biasanya Kita Belajar Kerawitan Perlu Sekali Apa Menimba Sumber Ini Seluas Luasnya Semacam Macemnya Gitu Tidak Hanya Satu Versi Dua Versi Karena Kerawitan Itu Nanti Pada Intinya Semakin Nanu Kok Teryakinkan Kalau Bukan Perkara Benar Dan Salah Kerawitan Itu Nanti Kamu Akan Ketemu Mana Yang Kamu Anggap Enak Mana Yang Kurang Enak Mana Yang Tidak Enak Dan Itu Pilihan Masing-masing Kerawitan Kuncinya Adalah Dirosok Kepenak Lan Ora Kepenak Bukan Soal Benar Dan Salah Betul Sekali Mas Tapi Sihral Masih Rol Gak Apa-apa Biarin Sambil Yang Tertinggal Minum Ya Ini Karena Saya Ini Merasa Kalau Diri Saya Kurang Manis Saya Perlu Pakai Gula Biar Manis Jangan Pada GR Ini Untuk Kameramen Kamera Ini Saya Gini Ini Bukan Pada Pemirsa Pada Kamera Girl Kamera Girl Tapi Memang Akhirnya Apa Namanya Kita Tadi Yang Mau Ngambali Tentang Itu Memang Kadang Orang-orang Di Luar Sana Itu Pada Mendambakan Ada Nggak Sih Misalnya Kajian Tentang Gamla Tapi Secara Ilmiah Yang Bisa Kita Nalar Salah Satunya Memang Over Tegaman Menalarkan Menalarkan Tidak Sekedar Dulu Begini Katanya Simbah Begini Nah Kenapa Pokoknya Begini Buku Ini Mengajak Kita Untuk Untuk Mencoba Melogika Misalnya Soal Bahan Membuat Kendang Kulitnya Itu Pilihan Atau Kempiangnya Itu Yang Sisi Kecilnya Ternyata Harus Dianjurkan Dari Kulit Kambing Jantan Kemudian Yang Bemento Dari Betina Misalnya Kemarin Kita Bahkan Kaget Ya Kemarin Itu Kayak Mosok Ya Sih Gitu Ya Tapi Ternyata Mungkin Perlu Dianu Kita Perlu Perlu Sekali Ngopeni Lagi Seperti Itu Jangan Jangan Sekarang Ini Banyak Teman-teman Kita Yang Pengrajin Itu Justru Kurang Memperhatikan Itu Terbukti Atau Tidak Ini Perlu Kita Perlu Kita Rekomendasikan Barangkali Ini Juga Akan Selain Selain Mungkin Secara Produktivitas Bunyi Memang Bisa Dibuktikan Yang Penting Itu Filosofi Tentang Lanang Dan Wadon Itu Mungkin Karena Kenapa Harus Lanang Kenapa Harus Wadon Kemudian Kalau Kita Apa Kita Cermati Bunyinya Antara Kempiang Dan Bem Ini Memang Intonasi Intonasi Tinggi Itu Memang Ada Di Kempiang Kempiang Berarti Melambangkan Maskulinitas Ia Kan Strong Kenceng Vokal Vokal Itu kan Mendekati Karakter Pejantan Kemudian Yang tebuan Yang Bem Ini Suaranya Relatif Yang Di Yang Diproduksi Itu Suara-suara Yang Lebih Rendah Misalnya Den Bah Tadi Itu Wadon Kita Bayangkan Lanang Wadonis Kedua-duanya Saling Melengkapi Gitu Jadi Kalau Dalam Bali Wabinedan Itu kan Berarti kan Nyambung Sebetulnya Filsafat Nusantara Ini Ternyata Kalau Dikonek Di Godak Gatuk Cocok Logi Itu Ternyata Juga Bisa Nyambung Guys Jadi Bahasanya Itu Ya Jadi Sampai Di Bab Berapa Kita Sekarang Ini Masih Tadi Pulang Kapindo Ini Bab Dua Oh Ya Bab Dua Ini Tinggal Apa Namanya Sekarang Kita Udah Tahu Tentang Definisi Tembong Iromo Kalau Kita Sudah Mengetahui Tentang Irama Sekarang Kita Harus Memahami Yang Namanya Kang Diarani Nah Ini Tadi Kan Sekarang Kita Masuk Namanya Kendangan Kosean Oke Kendangan Kosean Ya Yes Gitu Nah Itu Sen Sanya Tane Itu Kendangan Tengah 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 Yes Tegese Duduk Ciblon Duduk Kendangan Yang Gending Iya Awet Akeh Gendung Sarto Bumi Iya Jadi Kalau Kendang Kose Sekarang Memang Kita Anu Ya Lebih Bisa Mengenali Itu Ada Banyak Tertinggal Di Gaya Surakarta Gaya Karyutan Surakarta Itu Kendangan Kosek Itu Memang Menjadi Melekat Di Gaya Itu Itu Memang Dominan Memang Bunyinya Medium Dari Ukurannya Juga Begitu Ukuran Kendang Itu Antara Ciblon Dan Kendang Agen Memang Di antara Itu Kemudian Disitu Disebutkan Kendang Tengah Kendang Tengah Tengah Dan Banyak Yang Dibunyikan Itu Gendung Sama Betul Sekali Jadi Kadang Kadang Bunyi Artikulasi Atau Tok Itu Tipis Tipis Saya Rasa Tipis Tipis Jadi Disamping Memang Karena Bentuk Bentuk Kempeyang Itu Berarti Nanggung Mas Ciblon Itu Proporsional Mungkin Buat Tepaan Tangan Kita Itu Mungkin Sosok Tak Tenang Kalau Kendang Kosek Itu Memang Tak Memang Kurang Tajam Dibandingkan Kendang Ciblon Jadi Mungkin Kemudian Terus Entah Memang Membawaan Kendang Itu Karena Terlalu Ngoyo Untuk Produksi Tak Sehingga Mungkin Tidak Terlalu Terlihat Atau Terdengar Jadi Yang Dominanya Memang Jadi Deng Dan Sorry Tapi Bunyi Dung Dung Dan 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 Bener Ya Bener Gitu Nah Terus Apodene Diarah Mong Soko Penna Kendangan Mangkul Orang Tidak Bisa Dinotasikan Bukan Bisa Diikuti Pada Waktu Itu Pada Waktu Itu Namun Sekarang Karena Banyak Dipelajari Orang Kendangan Kosek Termasuk Kendangan Yang Populer Ya Guys Jadi Karena Eksistensinya Di Iringan Pak Keliran Namanya Gaya Surakarta Bagaimanapun Lebih Menjajah Pada Waktu Itu Lebih Populer Jadi Memang Banyak Orang Yang Pengen Pelajari Terus Akhirnya Dinotasikan Meskipun Melalui Proses Simplifikasi Penyerda Penyederhanaan Yang Tentunya Dari Pernyataan Buku Itu Pasti Dulu Kendang Kosek Itu Tidak Seseragam Sekarang Karena Sampai Gak Bisa Dinot Dinotasikan Sampai Susah Yang Penting Kan Prinsipnya Kan Kembali Lagi Kepenak Itu Tadi Kepenak Kerosok Pangerosok Itu Tadi Gitu Nah Lalu Tadi Akhirnya Memang Ini Agak Random Tapi Masih Sama Topik Ini Kembali Ke Anot Nah Anot Teng Dendang Eku Ora Keno Lira Liru Tidak Boleh Semenamena Lira Liru Itu Semenamena Kalau Lira Lire Itu Lira Liri Ya Ora Keno Lira Liri Lira Liru Lira Liru Lira Lira Liru Itu Artinya Tidak Boleh Semenamena Waton Ternyata Kenapa Kendangan Gending Berlog Oh Ngendangi Kendangan Selim Berarti Gini Artinya Disitu Disebutkan Sudah Tempatnya Sendiri Jadi Kendang Itu Ternyata Dulu Juga Notasinya Setelah Setelah Apa Namanya Mungkin Kesepakatan Waktu itu Sudah Ada Kesepakatan Gending Pelok Pakai Kendangan Pelok Gending Selindru Pakai Kendangan Selindru Medianya Medianya Sama Kendangnya Cuma Satu Set Satu Perangkat Tetapi Notasinya Ini kan Kita Tekankan Jadi Lebih pada Notasinya Ini Tidak Bisa Diseragamkan Dan Tidak Boleh Salah Penempatannya Notasi Kendangan Pelok Yang memang Harus untuk Gending Pelok Dulunya Sudah Disepakati Seperti Itu Nah Walaupun Demikian Memang Ada Sesuatu Hal Yang Masih Bisa Dimaklumkan Seperti Ini Kalimatnya Mong Prakoro Luku Lukuning Enut Kendangan Selindru Utawa Pelok Iku Podowai Oke Berarti Mungkin Secara Garis Besar Sebetulnya Sama Misalnya Selehnya Mungkin Hanya Beda Sedikit Mungkin Jatuh Nyatung Kalau diselindru Misalnya Malah Pelok Tungnya Agak Disabet Sebelumnya Misalnya Tapi Mungkin Secara Garis Besar Kalau Kita Berbicara Struktur Luku Lukune Podo Itu Berarti Titianya Hampir Sama Jadi Mungkin Jumlah Gotronya Sama Jumlah Barisnya Sama Carang Apa Coronya Lek Argong Sama Ketika Mulai Dari Buka Mau Mapan Wiromo Itu Juga Mungkin Sebetulnya Sama Hanya Notasinya Itu Ternyata Beda Kalau Kita Lihat Mungkin Kapan Kita Akan Tunjukkan Notasinya Menurut Weknyol Rumekso Dan Jakob Gitu Terus Ini Diberi Bonus Ternyata Ada Contoh Contoh Kendangannya Jadi Monggo Kendangannya Ini Sekarang Kita Akan Mengetahui Delapan Kendangan Dalam Kendang Selindru Delapan Oke Coba Kendang Selindru Kehe Ono Wodong Warno Delapan Guys Perlu Kasumurupan Disi Kayakkan Kapratelake Inggris Yang Yang Pertama Kendang Ketawan Ketawan Ketuk Loro Kenong Ketuk Loro Ketuk Loro Kenong Kenong Sici Loro Kenong Kenong Sici Loro Oh Itu Menunjukkan Struktur Jadi Itu Cara Mendefinisikan Lucu Ya Kalau Orang Dulu Itu Menurut Saya Ini Menarik Jadi Cara Menjelaskan Struktur Kalau Kita Sekarang Kalau Bahasa Apa Apa Tutor Gamlan Sekarang Itu Masa Gini Jumlah Ketukan Sekian Ketuk Misalnya Nanti Sekian Ketukan Ketemu Jumlah Sabet Balungan Setiap Gong Berapa Orang Dulu Enggak Ternyata Jadi Mau Mendefinisikan Ketawang Itu Beliau Ini Nyebutnya Ketuk Loro Kenong Betul Karena Ketawang Itu Ketuk Setiap Dua Ketuk Itu Kemudian Satu Kenong Kemudian Setiap Dua Kenong Itu Ketemu Gong Di situ Tapi Kalimannya Coba Dibilang Kendangan Ketawang Ketuk Loro Kenong Kenong Sici Loro Kom Asik Gak Disebutkan Kempul Ya Gak Oke Oke Dua Kendangan Ladrangan Ladrangan Ketuk Loro Kenong Ketuk Loro Kenong Sama Ya Tetapi Kenong Telu Tapat Gong Berarti Kenong Keempat Itu Gong Otomatis Kan Wah Kita Jadi Dapat Referensi Bagaimana Simbah-simbah Kita Ini Ketika Apa Ya Medar Ke Apa Atau Memberikan Pembelajaran Tentang Struktur Itu Caranya Seperti Itu Ternyata 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 Laderang Itu Ketuk Loro Kenong Benar Ya Kemudian Kenong Telu Sengkepapat Gong Oke Nice Guys Pertama Agak pusing Saya Tapi Ternyata Oh Gitu Kalau Kita Berbicara Angka 3-8 Sebenarnya Judulnya Sama Kendangan Gending Oh Sudah Sudah Disebut Begitu Sudah Gending Walaupun Memang Ada Spesifikasi Ini Yang Kita Ketik Kita Yang Nomor Tiga Dulu Ini Ketuk Loro Kenong 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 Siji Loro Geng Kenong Siji Loro Geng Itu Nah Kendangan Ini Ada Namanya Ya Namanya Kendangan Kadung Melati Oh My God Disebut Ya Begitu Disebutkan Disebut Kendangan Kadung Melati Coba Diulangi Oke Ketuk Loro Kenong Jadi Setiap Kenong Ada Dua Ketuk Kemudian Kenong Siji Loro Geng Berarti Kenong Siji Loro Geng Itu Saya menolak Apakah itu Dua Kenongan Setiap Geng Atau Tiga Ya Kalau Pengertiannya Dari Definisi Yang Sebelumnya Tadi Kalau Ladrang Kenong Siji Loro Telu Papat Geng Berarti Ada Empat Baris Kalau Itu Kenong Siji Loro Geng Berarti Dua Baris Itu Berarti Dua Kenongan Itu Geng Kendangan Gadung Ladi Poin Guys Dan Ini Masuk Masuk Kendangan Gending Kendangan Gending Gending Gitu Dan Ini Memang Ada Beberapa Contoh Untuk Barangkali Untuk Pemirsa Pengen Tahu Contohnya Apa Itu Ada Gending Gondokusumo Gending Gondokusumo Ada Gending Loh Loh Terus Ada Gending Yang Saya kira Populer Namanya Lagu Kadempel Lagu Kadempel Ya Gitu Nah Nomor Empat Oke Nomor Empat Ini Ada Namanya Namanya Kendangan Gending Ketuk Loro Kerep Oke Ketuk Loro Kerep Munggahe Ketuk Papat Sekawan Kenong Telu Papat Gom Sama Empat Baris Empat Baris Jadi Ya Baik Apa Bagian Intinya Merong Atau Ngelek Nya Dan Dawah Nya Itu Ingah Nya Itu Disitu Seperti Sebutnya Ingah Ya Atau Tunggu Tunggu Nomor 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 Munggah Munggah Atau Minggah Nomor Nomor Hai ketuk papat kere ya mungkai ketuk walu Hai Kenong telur Papa pagi Oke makin lama makin hafal kita cara memahami teksnya itu ya ini yang berikutnya next nomor 7 ya ini ketuk loro harang ketuk loro arang munggahe ketuk walu ketuk walu kenong telur-kenong telur papat gong ya sama ya oke yang memperken panjang makin panjang Oke yang terakhir ketuk papat arang munggahe ketuk walu gantuk walu kenong telur papat gong sama semakin lama semakin besar-besar-besar mekar gitu guys gendingnya tuh sampai tadi disebutkan delapan stratifikasinya ya ada delapan level gitulah ya gitu ya kayak badan saya semakin mekar ya Aduh dari tadi saya lupa tahan nafas oke itu tadi selendro pelok Oh ini khusus selendro baru selendro ya itu ya padahal yang pelok tentunya akan ada sendiri ya segitu nah seperti itu nah ini cuman di bagian terakhir wiknyor maksudnya itu hanya memberikan apa ya gambaran saja menawa durung pinikir Kang kalawan Sampurno lagi sumurup Utawa angroko ngam Rok ngomong saking banyaknya ya gitu dua waw turmennya anggel gitu nah nanging menawis dipikir nanti sak temennya yorjani orang koyongono awet sakabeng kagunan menawa KST sarto ditemani nggonesi nau lawas-lawas mesti bisa ini sebuah motivasi kalau menurut saya jadi disini disampaikan dipesankan lah pada siapapun yang membaca bahwa modalnya itu kan tekun ya mesti bakal tekan kan begitu jadi gending memang mungkin banyak dari kalangan kita sendiri yang ketika belajar gending ini makin gending yang makin ageng itu semakin banyak menemukan versi kendangannya misalnya gitu kok Pak Kai kok gitu kemarin ketemu sama Pak D itu kok beda lagi makin banyak apalagi gendengnya gendeng yang panjang sekali dibawakan dalam loyo yang mat kalau enggak tahan imannya bisa nantuk bisa terkapar tidur ya belajar mungkin ya maaf ya bikin males ya mungkin ya saking oke dan saking anggel anggel anggelnya sebetulnya mungkin karena dalam iromo yang loyo yang tamban ya mungkin tempo yang sangat pelan menghanyutkan jadi kesannya yang yang mungkin bisa langsung di apa disampaikan ini anggel males sebetulnya itu alibi dari males sebetulnya mungkin ya tapi dengan dengan ketekunan tadi disampaikan pasti bisa ya jadi ini pasti bisa teman-teman pasti bisa yang penting tadi kan dari kita ngerti organologinya cara membuatnya kemudian cara membunyikannya baru ngerti notasinya nah kalau sudah ngerti notasinya kita bisa salah satunya bisa melalui referensi yang sekarang kita paparkan ini hanya salah satu ya betul karena banyak sekali buku yang memuat note note kendangan misalnya gitu ya jadi baru kita bisa membaca membaca kemudian bisa niroke setelah niroke mungkin terus bisa mengembangkan dirinya ya sampai pada ekspresi tertentu ya kerawitan ini tadi kan disampaikan rosopang rosop itu tadi intinya kan itu ya jadi semakin kita bisa menghayati dan mendalam dalam berkarawitan saya rasa anda akan menjadi luar biasa teman-teman gitu nah itu yang selendro sudah selesai besok kita mau bahas lagi bahas yang pelok ya pasangannya yang pelok kan ternyata selendro dan pelok juga disini lengkap tulisannya seperti yang selendro tadi ada nomor 1 sampai 8 dengan definisi yang kita harus coba diulang dibacain lagi karena susah di perlu penelaah perlu waktu untuk menelaah ya dengan bahasa yang kita dulu ternyata cara menerangkan kita sekarang ini ternyata lain ya kita masih seru agak roaming gitu ya saya kira untuk sekarang kita cukupkan dulu dan terima kasih para pemirsa pecinta gamelan pecinta karawitan pecinta mas anon anon fans club oke kita tetap akan terus berbagi tentunya kecerah khusus kerawitan gamelan dalam kar karawitan podcast terima kasih Terima kasih.